Hari ini adalah sebulan menjelang pencoblosan pemilihan presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024. KPU dan Bawaslu bekerja intensif memastikan proses pemilu sampai pemungutan suara berjalan dengan baik termasuk gelaran debat dan distribusi logistik. Pemungutan suara pemilihan presiden digelar 30 hari lagi bertepatan dengan perayaan Valentine atau Hari Kasih Sayang pada 14 Februari 2024. Untuk Pilpres, 3 debat dari 5 debat sudah digelar. Yang berikutnya debat ahad pekan depan diselenggarakan kembali antar calon wakil presiden. Muhaymin Iskandar, Gibran Raka Bumingraka, dan Mahfud MD kembali saling olah argumentasi di podium panggung debat. Pemilu yang digelar serentak tak cuma untuk Pilpres, tapi juga legislatif mulai dari pusat hingga daerah tingkat 2 serta Dewan Perwakilan Daerah. Karena itu, selain debat Pilpres, Komisi Pemilihan Umum juga sering sibuk memastikan seluruh logistik pemilihan umum, baik legislatif dan presiden, sudah sampai di tangan para penyortir surat di kantor KPU daerah. Yang banyak ditemukan adalah surat suara rusak sejak didistribusikan pada mesin terlalu. Surat suara rusak ditemukan saat para petugas melipat surat suara untuk disimpan di gudang KPU. Di Palembang misalnya, KPU Kota Palembang menemukan ratusan surat suara rusak. Semua yang rusak sudah dilaporkan ke KPU Provinsi di Sumatera Selatan untuk diganti. Ada 6 juta lembar surat suara yang harus disiapkan, termasuk 2 persen surat suara cadangan. Dengan bermacam kategori rusak, mungkin itu sobek, kedua buram warna, ketiga kemarin memang list gambar itu memang hilang. Nah ini 3 kategori ini yang ditemukan oleh peserta sortian lipat. Masih di Sumatera Selatan, di Ogan Komereng Ulu Selatan juga ditemukan surat suara rusak. Saat ini, laporan kerusakan dan permintaan penggantian surat suara rusak sudah dikirimkan. Surat suara rusak juga ditemukan di Manimas, Jawa Tengah. Baik surat suara untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilu legislatif. Jumlahnya, sampai lebih dari 5.000 lembar yang rusak. Surat suara presiden dan wakil presiden yang dalam kondisi rusak ada sebanyak 357 lembar. Progress reportnya sudah 29 persen. Sementara surat suara yang rusak untuk surat suara DPRD Provinsi ada sebanyak 2.279 lembar. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat memantau proses sorlit di gudang logistik KPU. Saat ini, masih ada surat suara rusak berupa tinta tipis, bolong akibat tarikan mesin, dan sobek. Perusakan itu ada yang sobek, terus warna beda, ada... Berapa banyak, Pak Jawa Barat? Itu... Jadi ada... 2.300. 3.300. Selain KPU, yang juga punya pekerjaan intensif adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Selain mengawasi logistik, Bawaslu mesti mengadilis jumlah aduan yang diterima terkait pelanggaran kampanye. Tim Liputan, Kompas TV